Bupati Cendra pada Rabu siang menyerahkan langsung beras bantuan COVID-19 dari Pemda Sarolangun untuk warga yang ada di Kecamatan Air Hitam Sarolangun. Bantuan yang diberikan ini untuk 1.275 kepala keluarga tidak mampu dengan total beras hampir mencapai 25 ton. Selain itu Bupati Cendra juga mendatangi langsung kampung SAD atau Madani di Kecamatan Air Hitam di mana ada lebih dari 600 keluarga SAD juga ikut mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Kedatangan Bupati juga sekaligus mensosialisasikan dampak dan bahaya serta cara mencegah adanya virus corona kepada warga SAD di Kecamatan Air Hitam. Bupati Sarolangun Cendra menyampaikan beras bantuan dari pemerintah daerah dengan total mencapai lebih dari 300 ton ini harus sudah sampai ke masyarakat sebelum bulan puasa agar dapat digunakan warga untuk menyambut bulan suci Romadon. Ini sesuai dengan komis ini kami bahwa sebelum bulan puasa seluruh bantuan beras 310 ton sudah tersampaikan kepada seluruh keluarga yang berhak menerima ke Kabupaten Sarolangun. Surya Abadi, Jombi TV